Kiri bilang bos Kiri bilang bos Semua sadan saya pribadi tidak suka settingan Alhamdulillah Semua itu settingan dari Tuhan Gak ada settingan ya Kita disana ya Assalamualaikum saya Lestian Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian Kita semua Hubungan Lesti dan Bilar memang selalu menarik Untuk dibahas apalagi seputar keuan mereka Namun tak hanya tentang cinta dan romantisme Yang selalu banyak diikuti oleh para netizen Ya hubungan mereka dengan mantannya juga Ikut menjadi sorotan Apalagi hubungan Lesti dengan Rizky Rindo Yang terang-terangan di vlog Melanie Ricardo Dan ketika siaran di radio bersama Isda Seakan-akan menyentil hubungan Lesti dan Bilar Yang dianggap mereka settingan Namun akhirnya Isda di acara Salah satu stasiun televisi Nangis bersama Rizky Rindo Ya mereka tak kuat mendapat mulian dari para banyak netter Namun hal yang berbeda dilakukan oleh Rizky Bilar yang tak pernah menyentil mereka Untuk berusaha mendiskreditkan 2F ataupun Isda Namun menjawab tudingan bahwa mereka Settingan Bilar pun membuktikan Dengan kesungguhannya Bersama Lesti Kejora Yakni baru-baru ini Dia langsung just membelikan Lesti Kejora Apartemen mewah Tentu hal ini menjadi kepukulan telak dan sekakmat Bagi mereka-mereka Termasuk Isda dan 2R Yang memang tak menyebut nama Namun para netter cerdas bahwa Keduanya dikaitkan Yakni hubungan Lesti dan Bilar yang dianggap settingan Apalagi terang-terangan Ido dan Rizky menyebut di podcast Melanie Ricardo Saat di wawancara Melanie Ricardo Dia menyampaikan bahwa Hubungan antara Lesti dan Bilar tidak cocok Dan Dengan diberikannya Apartemen mewah itu membuktikan Bahwa hubungan Lesti dan Bilar Bukan settingan belaka Dan ini menjadi sekakmat tersendiri Bagi mereka-mereka Yang dianggap nyinyir Dan seakan mendiskreditkan Hubungan Lesti dan Bilar selama ini Namun Di kanal Youtube Milik Isda terbaru Dia memberikan klasifikasian Di situ pun Dia menjelaskan panjang lebar Namun Rupanya Di dalam penjelasan itu Seakan-akan Isda dan 2R Mencari kambing hitam Dari permasalahan Yang tercipta Selama ini Hal itu pun Akhirnya memancing Berbagai reaksi Yang berbagai reaksi Dari para netter Ada yang Merasa tidak terima juga Karena memang Pada dasarnya Isda dan Risky itu Memang sudah Banyak mempunyai Hater Bukan karena Lesti kejara Ataupun Leslar Disini Ya terkait hal ini Kira-kira bagaimana Menurut kalian Menurut hubungan Ya Lesti dan Bilar Dan begitu pun Isda dan 2R Yakni Reader Dan Risky Mantan Lesti Yang sebelumnya Bagaimana menurut kalian Terkait Klarifikasi mereka Komentar-komentar mereka Selama ini Kalian yang Pada-pada cerdas Terutama Fan Leslar Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Jangan lupa Komentar di bawah Like dan Subscribe Tentunya Dan jangan lupa Juga komentar Tentang kelemantisan Kak Bilar Yang langsung Cus Memberikan Hadiah Rupa apartemen Pada Si Dede Lesti Oke Silahkan Komentar Like dan Subscribe Bagi yang Masih baru Stikin di channel Kita ini Terima kasih Telah menonton Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax